Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai induksi magnet toroida. Maksudnya adalah induksi magnet di sumbu toroida. Torida itu sebenarnya apa sih? Torida itu adalah kumparan atau solenoida yang dibentuk lingkaran, seperti tampak pada gambar. Nah, pada gambar ini saya punya toroida dengan N lilitan, panjangnya tertentu, kemudian berjari-jari A. Nah, yang saya gambar titik-titik ini adalah sumbu dari toroida. Saya kalau memberi arus I pada toroida tersebut, maka di sumbunya ini akan timbul induksi magnet atau medan magnet. Pada sumbu toroida, ini akan ada garis-garis gaya magnet. Kita bisa tentukan dengan kaitan tangan kanan untuk menentukan putaran garis-garis gaya magnetnya. Seperti ini. Arusnya memutar seperti itu, jadi kita remas saja dengan 4 jari. Arah remasan 4 jari itu menunjukkan putaran arus. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah induksi magnetnya. Jadi kalau begitu, putaran garis gaya magnet itu seperti ini searah dengan putaran jarum jam. Kalau gambar ini saya alihkan seperti ini. Nah, seperti ini berarti gambar dua dimensi. Kita memecah toroida sehingga arusnya yang ada di dalam itu adalah masuk bidang gambar menjauhi kita. Sedangkan yang di luar itu adalah keluar bidang menuju kita. Keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, kalau kita mau menentukan induksi magnet di sumbu toroida, gambar yang titik-titik itu, maka kita ambil saja elemen sepanjang DL pada sumbu itu. Karena kalau kita ambil titik pada sumbu, terus kemudian kita gambar amperian loop, pasti amperian loop itu melalui titik pada sumbu itu ya. Jadi sekaligus titik-titik ini selain arah garis gaya magnetnya, juga merupakan amperian loop, lintasan tertutup, imajiner. Nah, ini saya ambil elemen sepanjang DL pada amperian loop ini. Kemudian arah medan magnetnya, lihat, selalu menyinggung lintasan itu. Karena ini menyinggung, berarti vektor DL, elemen panjang amperian loop ini dengan B itu adalah vektor yang sejajar. Jika vektor medan magnet B dengan vektor elemen panjang DL itu sejajar, atau sama arah, maka sudutnya pasti 0 derajat. Jadi, B jika sejajar DL itu pasti sudutnya adalah 0 derajat. Kita ingat hukum amper bahwa integral lintasan tertutup dari BDL itu kan sama dengan mu 0, dikalikan dengan i-inclose. i-inclose itu adalah i yang dilingkupi oleh amperian loop itu, ya, yang tengah titik-titik itu. Nah, i-inclose itu bisa dicari, besarnya adalah, ya, jumlah lilitan dari toroida itu berapa? dikalikan dengan arusnya. Pada gambar saya ini, cross atau dot itu mewakili satu arus i, ya. Jadi, yang dilingkupi amperian loop, tinggal anda hitung berapa ini jumlahnya. Ini tergantung dari jumlah lilitan, kan? Makanya, i-inclose itu adalah jumlah lilitan toroida dikalikan dengan arusnya. Sehingga kalau begitu, ini coba kita kerjakan terus, ya. B sejajar dengan DL sudutnya 0. B dot DL itu berarti B, nilai B dikalikan dengan nilai DL, dikalikan dengan cos theta. Sama dengan miw 0, i-inclose-nya saya ganti dengan i dikalikan n. Boleh ya, dibalik ya, n kali i atau i kali n. Nah, terus kemudian, ini kita perhatikan, ya. D itu konstan, kan? Bisa keluar dari integral, sehingga di dalamnya tinggal hanya DL. Cos 0 itu 1. Ya, tidak perlu ditulis cos 0 1, 1 kali DL, ya, DL. Jadi, kalau begitu, ini miw 0, i dikalikan n. Nah, integral ini hasilnya apa? Integral DL, lintasan tertutup, itu ya, L di mana L itu adalah keliling lingkaran. Nah, terus kemudian ini miw 0, i, n, gitu ya. Nah, keliling lingkaran dengan jari-jari A itu adalah 2PA. Jadi, miw 0, i kali n. Akhirnya, kita dapatkan bahwa B-nya itu adalah miw 0, i, n per 2PA. Inilah induksi magnet di sumbu toroidah. Ternyata rumusnya lumayan bagus ya, tidak terlalu panjang. B di sini adalah menyatakan induksi magnet di sumbu toroidah dengan jari-jari A. Sedangkan ia harusnya mengalir. Sedangkan N itu adalah jumlah lilitan toroidah. A itu adalah disebut sebagai jari-jari efektif toroidah. It's very easy problem, not complicated. Physics is very easy and fun.